Dari Sidoarjo, polisi geledah kantor Biro Perjalanan Umroh First Travel Cabang Sidoarjo. Hasilnya, petugas temukan ratusan paspor calon jamaah yang tersimpan di dalam mobil milik kepala cabang. Kantor First Travel Cabang Sidoarjo di perumahan Pondok Mutiara Sidoarjo, di geledah Polresta Sidoarjo, Senin Siang. Penggeledahan ini menyusul adanya laporan dari empat korban calon jamaah yang sudah membayar, namun gagal berangkat. Selama dua jam, petugas menemukan bukti transaksi keuangan di komputer dan ratusan paspor di dalam mobil milik kepala cabang. Nantinya, paspor akan diberikan kepada para calon jamaah yang sudah melapor ke krisis senter korban First Travel di Mapolresta Sidoarjo. Polisi pun akan memanggil kepala cabang First Travel untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton. Polisi dari mereka ini masih belum ada yang melapor ke kita.